Halo semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Kembali lagi di Okta Motif Carriage. Hari ini saya akan membagikan tips bagi kalian yang memiliki motor kesayangan. Yang hand gripnya sudah sangat kotor, berjamur, dan sudah tidak enak dipandang lah intinya. Karena motornya juga sudah sekian tahun ya, sudah lama. Jadi walaupun kalian mencuci motornya sekalipun, hand gripnya akan tetap terlihat kotor, padahal sudah dicuci. Jadi bagi teman-teman yang kira-kira berpikir untuk mengganti hand gripnya, Siapa tahu dengan video kali ini bisa membantu kalian bagaimana cara membersihkan yang tadinya buluk menjadi seperti baru lagi ya. Oke, apa saja kira-kira yang dibutuhkan. Cukup simple, mungkin teman-teman semua pasti punya alat-alatnya di rumah. Yang pastinya sikat, dan pasta gigi. Pasta giginya boleh macam-macam ya. Saya disini pakai yang pepsodian. Jadi cukup simple. Kalian tinggal oleskan saja pasta giginya ke hand grip atau pegangan motornya. Ya, ini sudah hampir kiri kanannya sudah selesai ya di baluri sama pepsodian. Sediakan sedikit air agar gampang menggosok bagian hand grip yang sudah diisi odol tersebut. Digosok perlahan sampai nanti akan keluar kotorannya ya. Kalian bisa simak disini kotorannya sudah mulai kelihatan padahal baru digosok sebentar saja. Nah, ini membuktikan bahwa memang hand gripnya benar-benar sangat kotor dan berjamur ya. Jadi terus sekalian gosok sampai perlahan. Bisa sekalian mengingat mantan ya biar gosokannya makin kencang ya teman-teman. Kidding ya, bercanda. Ya, ini terus digosok kiri kanan tentunya sampai merata sampai benar-benar kelihatan kotorannya. Tuh, bisa kelihatan ya kotorannya di tangan saya benar-benar kotor ya padahal ini baru sebentar saya gosok. Tuh, nih sebagai buktinya saya akan coba tempelkan lap yang cukup bersih ini ke hand gripnya. Tuh, lihat kotor banget ya teman-teman. Tuh, padahal tadi bersih ini saya gosok lagi. Biar lebih kelihatan kotorannya. Tuh, kotor banget ya teman-teman ya padahal tadi handuknya cukup bersih. Jadi, sangat efektif banget ya bagi teman-teman yang ingin membersihkan hand grip dengan cara yang cukup gampang, cukup mudah dan alat-alatnya pun kalian tidak perlu membelinya karena mungkin kalian sudah punya di rumah. Nah, ini saya coba bagian sebelah kanan hand gripnya dengan menggosoknya sama seperti yang di bagian kiri. Jadi, bagi teman-teman yang kira-kira walau sudah sekali melakukan ini tapi kira-kira masih kelihatan kurang maksimal bersihnya, kalian bisa mengulangi langkah-langkah yang sudah saya sebutkan barusan dengan cara baluri lagi dengan pepsodiannya atau dengan odolnya ke seluruh bagian sampai kalian benar-benar mendapatkan hand grip yang benar-benar bersih sesuai dengan keinginan kalian semua. Nah, ini bagian kanan saya coba lap juga dengan handuk yang bersih, gimana kira-kira hasilnya, apakah sama dengan yang di sebelah kiri kotornya. Ini handuknya ya cukup bersih ya teman-teman, kalian bisa lihat. Saya akan olesi ke bagian hand gripnya. Secara perlahan ya, ke seluruh bagian, biar terangkat kotorannya. Nih teman-teman, terlihat kan cukup sangat kotor ya. Padahal ini saya menggosoknya sambil merekam pakai HP pun sudah terangkat ya kotorannya. Nah, ini sudah digosok untuk yang pertama kali. Saya akan coba menggosoknya untuk yang kedua kali ya. Saya baluri lagi dengan odol yang sudah saya siapkan lagi. Sampai merata seperti yang pertama ya. Nah, ini saya mulai gosok lagi untuk yang kedua kalinya. Kira-kira gimana hasilnya? Mari kita simak bersama ya teman-teman hasil yang kedua setelah kita gosok. Kira-kira apakah bisa seperti baru lagi? Ya, ini hasil dari gosokan yang kedua ya. Menurut saya sudah jauh lebih baik, jauh lebih bersih daripada yang pertama ya. Nah, itulah video kali ini ya teman-teman. Video yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jadi, buat kalian yang tadinya sempat berpikir untuk mengganti handgrip kalian yang sudah kotor karena sudah lama. Kalian bisa menggunakan tips ini supaya bisa menghemat uang kalian. Kan lumayan tuh uang kalian yang tadinya bisa digunakan untuk beli handgrip, bisa ditabung untuk beli motor impian kalian. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, di komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!